Kita ketua informasi selanjutnya, Saudara Ketua Umum Asosiasi Konsultan Non Konstruksi Indonesia atau ASKINDO, Sonson Garsoni, membuktikan bahwa sampah organik di Indonesia bisa menghasilkan listrik hingga 7,7 gigawatt. Hal ini karena produksi limbah organik negara kita tidak kurang dari 66 juta ton per tahun. Lewat uji coba selama bertahun-tahun, aktivis lingkungan sekaligus Ketua ASKINDO, Sonson Garsoni, membuktikan sampah organik di Indonesia bisa dikonversi menjadi listrik hingga 7,735 gigawatt. Hal tersebut karena dari setiap satu ton limbah organik bisa menghasilkan 120 kilowatt hour atau KWH. Padahal produksi sampah organik setiap tahun di Indonesia tidak kurang dari 66 juta ton. Karena itu, Sonson tidak terlalu khawatir Indonesia akan mengalami green flashing jika sampah dikelola dengan baik. Keyakinan itu ia ungkapkan pada seminar ekonomi sirkuler sampah dan biomasa kemarin di Bandung. Benar bahwa salah satu yang dapat kita lakukan secara teknis saat ini kita bisa membuktikan, sudah proven setiap satu ton limbah sampah organik itu bisa dikonversi menjadi 40 meter kubik biogas. Dan setiap meter kubik biogas itu setara mempunyai energi listrik menjadi sekitar 120 KWH. Seorang peternak ayam asal Sumedang yang ikut dalam seminar ini, Salan Indrayani mengaku terinspirasi dengan pengalaman Sonson. Ia berencana memanfaatkan limbah ayamnya yang berjumlah 23 ribu ekor untuk diubah menjadi listrik. Rencana kami adalah kami ingin memanfaatkan limbah dari kotoran ayam ini menjadi energi biomas, energi listrik, dan gas. Seperti yang saya utarakan tadi bahwa gas dan listrik itu adalah komponen yang cukup tinggi untuk pemeliharaan ayam. Itu bisa mencapai 70 persen. Dalam seminar ini terungkap Indonesia berpeluang memproduksi listrik dari kotoran ayam. Pasalnya potensi sumber tenaga biomasa dari kotoran ayam se-Indonesia mencapai 240 ribu ton per hari.